Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi syuruh li sodari wa sirli amri wahlu loko datang milisani yakohu pauli perkenalkan nama saya Mirfad Safira Isan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa demokrasi liberal Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan dari bangsa Indonesia Jika kita menghitung kembali keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, banyak sekali terjadi pemberontakan dan keadaan politik yang tak kunjung stabil dikarenakan seringnya terjadi pergantian kabinet Nah, untuk pembahasan yang lebih mendetail akan saya jelaskan berikut ini Setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai wakil presiden Pada masa ini, negara belum dapat mengatur sistem pemerintahannya dengan sempurna sehingga negara mendapat banyak sekali hambatan dan tantangan yang seringkali berhujung pada konflik bersenjata guna memenuhi alat kelengkapan negara yang sesuai dengan sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuklah kabinet yang pertama Kabinet ini dinamakan kabinet presidensial yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan masa jabatan 4 September sampai 14 November 1945 Pada awal kemerdekaan masih tampak adanya sentralisasi kekuasaan hingga guna menghindari absolutisme Pemerintah pun mengeluarkan beberapa maklumat yaitu maklumat yang pertama yaitu maklumat wakil presiden nomor X 16 Oktober 1945 bahwa KNIP berubah menjadi lembaga legislatif maklumat yang kedua yaitu maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik dan maklumat yang ketiga yaitu maklumat pemerintah 14 November 1945 bahwa sistem pemerintahan presidensial akan diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer Berikut ini adalah perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden sementara sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer dipimpin oleh perdana menteri Akhirnya dibentuklah Kabinet Republik Indonesia yang kedua yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai perdana menteri pada 14 November 1945 yang terjadi pada pemerintahan yang dipimpin Sultan Syahrir ini adalah adanya kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok dan dikarenakan situasi yang terus-menerus semakin memburuk maka pusat pemerintahan pun dipindahkan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 namun Perdana Menteri Syahrir tetap berada di Jakarta untuk mempermudah hubungan dengan dunia internasional demi kepentingan perjuangan selanjutnya perundingan yang diadakan antara pemerintah RI dengan Belanda tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan hingga akhirnya Sultan Syahrir harus menyerahkan kembali mandatnya ke presiden tetapi ketika pembentukan Kabinet Republik Indonesia yang ketiga Soekarno tetap menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri hingga kabinet yang ketiga ini pun dinamakan Kabinet Syahrir II pada 19 Desember 1948 Yogyakarta pun diserbu dan banyaknya pemimpin pemerintahan yang ikut ditangkap hingga akhirnya dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi Kabinet PDRI ini dibentuk berdasarkan instruksi langsung dari Presiden Soekarno kepada Syahrir dan perawiran negara dan kabinet ini pun berakhir pada 13 Juli 1949 dengan berakhirnya PDRI ini akhirnya dibentuklah kabinet yang ke-8 dengan Muhammad Hatta kembali menjadi Perdana Menteri hingga akhirnya pada 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuklah kabinet kabinet yang ke-9 dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtro Projo beliau ini sangat berperan pada masa transisi dari RI menuju ke RIS kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta beserta menteri-menteri lainnya diangkat menjadi Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS salah satu hasil dari konferensi media bundar atau KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat pembentukan negara federal ini diprakarsai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan akan tetapi tetap banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan seperti dulu Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kabinet-kabinet apa saja yang pernah memerintah pada masa demokrasi liberal ini Kabinet yang pertama dibentuk adalah Kabinet Natsir dengan tahun pemerintahan 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951 Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir yang didukung oleh Masyumi dan PSI Sayangnya kabinet ini dianggap gagal karena tidak dapat menghadapi gerakan Kartos Wiryo yaitu DITII dan dalam menghadapi masalah Irian Barat yang kedua adalah Kabinet Sukiman dengan tahun pemerintahan 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 didukung oleh Koalisi Masyumi dan juga PNI Sayangnya pemerintahannya kehilangan dukungan karena dianggap gagal dalam mengatasi masalah Kartos Wiryo pada saat itu yang ketiga adalah Kabinet Wilopo dengan tahun pemerintahan 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953 Wilopo sebagai Perdana Menteri ini mendapatkan dukungan dari Koalisi PNI dan Masyumi Sayangnya Wilopo ini harus segera menyerahkan kekuasaannya karena dinilai gagal dalam demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dan dikarenakan berkembangnya gerakan separatis pada saat itu Oke jadi gerakan separatis ini adalah gerakan dan memisahkan diri dengan negara Indonesia atau keinginan membentuknya negara di atas negara Kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastromijoyo yang mendapatkan dukungan dari banyak partai kecil salah satunya adalah NU Sayangnya dikarenakan kegagalan dalam mengatasi gerakan separatis dan dalam menghadapi masalah irian barat Kabinet Ali ini pun harus standas Kabinet yang keempat adalah Kabinet Purhanuddin Harahap yang mendapatkan dukungan dari Koalisi Masyumi PSI dan PNI Sayangnya Kabinet ini tidak dapat bertahan lama setelah NU menarik kembali dukungannya pada Januari 1956 Pada masa demokrasi liberal ini juga terdapat yang namanya gerakan benteng yang diperakarsai oleh Sumitro Joyahadi Kusumo Program benteng ini sendiri berjalan selama 3 tahun yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi dari kolonial menjadi nasional Kita telah tiba di penghujung videonya bagi yang sudah menyimak video dari saya Semoga dapat memetik banyak pelajaran dari apa yang telah saya sampaikan tadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh